So nice, oke guys Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Masih bersama dengan aku Lucy Asurya Halo guys, how are you today guys I hope you all always fine And to be enjoy your day Oke guys, jadi aku mau come back ke negara aku ya Video yang bakalan aku reaction kali ini tuh adalah Pemecahan rekor murid terjun payung dengan membawa bendera pusaka Republik Indonesia Yep, bendera merah putih guys Nah ini tuh dibawa oleh para prajurit TNI Ini angkatan darah atau angkatan udara Pokoknya ini tuh dibawa sama anggota Kopassus guys So seperti apa guys, atraksinya, dampasnya ini tuh Gak mudah guys ya Karena mereka akan mengibarkan bendera pusaka ini di udara So gak usah berlama-lama, kita langsung aja lihat aksi mereka Yuk, check it out Here we go Okay guys Banyak banget ya, romangan mereka nih Pada, apa Pada siap-siap nih Mau loncat nih Para anggota Kopassus Awas tau dari grup berapa guys ya Nice guys Gila cuy Wow, wow, wow guys Tuh, lihat ya Jadi mereka muter-muter dulu Aku gak tau ke bawah angin Atau mereka harus mencari lokasi yang tepat untuk mengibarkan bendera merah putih I don't know guys ya So Yes Yes Itu Yang vanerjun yang membawa bendera pusaka guys Oke So nice Oke guys Wow Gila cuy Keren banget Parah Oke Itu bener-bener berkibar secara sempurna banget loh guys Dan itu dia sendirian guys Oke Ya Wow, wow, wow guys Ya Sendirian Kebayang dong Bagaimana terpaan angin begitu kencang ya Luar biasa kuat banget tuh ya Prajurit Kopassusnya guys Nice 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 Bener-bener berkibar secara sempurna banget cuy Dan ini tuh Oh Ini tuh Hood Hood Kopassus yang ke-64 guys Oke Ini tuh hood ya Hood Kopassus Yang ke-64 Aku pikir tadi ini tuh adalah yang Perayaan 17 Agustus Ternyata ini tuh adalah perayaan ya Ulang tahunnya Kopassus yang ke-64 Tuh 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 Gila cuy Keren banget sih Apa bapaknya ya Menyebarkan bendera Di udara Dimana Angin di Apa tekanan yang di atas tuh Lebih besar guys ya Pastinya lebih kencang juga Angin ya Yang menepah Si bapak ini Sama benderanya Kuat banget ya Si bapaknya Oke guys Nice 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 Wow Gila cuy Sempurna banget Mungkin karena anginnya juga Apa Kencangnya itu bagus sekali guys ya Tuh Lihat Ya Nggak terjadi Apa Atraksi ya Benderanya dari putih ke merah Atau merah Kemana-mana ya Miring-miring Tapi benar-benar Sempurna banget Cuy Dan itu Pastinya Nggak mudah ya Ya Harus bisa Menyimbangin dirinya Ya Sama benderanya guys Kalau enggak Ya udah deh Ya Yang ada kebawa Sama anginnya Nice 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 Wow Kita akan lihat guys Gimana Si penerjun ini Si Penerjun ini Yang dari Kopassus ini Akan mendarat ya Apalagi dengan Posisi membawa Bendera guys ya Ini tanpa Bantuan loh guys Gimana Kau di atas Kau di hadapku Gimana Cucuk Gimana 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 Terima kasih. Jadi mungkin ya Ini ada rekan-rekannya juga Di sekelilingnya. Mungkin untuk Antisipasi dalam keadaan Darurat mungkin guys ya Ini lah cuy Keren banget posisi Benderanya itu Apa? Bagus banget Gitu loh guys Masya Allah Bener-bener luar biasa Bener-bener Berkibarnya itu secara Sempurna banget Cuacanya mendukung Anginnya Bagus banget guys ya Sehingga Menghasilkan Apa? Bendera yang berkibar dengan Begitu sempurna Ini seharusnya guys Harus dapat bonus Enggak bonus ya Gaji pun musuhnya dinaikin Ini nyawa loh say Ya Nih 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 dia pas Keadaan turun Bener-bener pendaratan Yang begitu sempurna Banget guys Wow So amazing Nice 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 Wow Wow Oh itu Belialnya guys Tapi dia udah Kayak kemungkinan udah Langsung dilepasinnya Kali ya Benderanya Gimana menurut Kalian ya Ini bener-bener Extreme Banget ya Oke guys Yang jelas Dia membawakan Bendera itu Tidak mudah ya Guys Seperti apa yang kita lihat Guys ya Pastinya mereka Mempertaruhkan Nyawanya banget Seharusnya sih Mereka mesti dikasih Penghargaan ya Enggak bonus aja Guys ya Mestinya dinaikin pangkat Or Dinaikin gaji gitu guys ya Gimana menurut kalian Setuju gak sih Dan Ya guys Apalagi Pas mendarat Aku denger-dengar itu guys ya Dapat berita Informasinya itu Kadang mereka ada yang Patah Patah kakinya Guys ya Terus kalau misalnya Arah angin yang gak sempurna ya Bisa Apa Mendaratnya pun Di tempat yang salah gitu Oke So guys Gimana Luar biasa ya Para penerjun Panyung Good job lah Buat si bapaknya ya Semoga sehat selalu Dan Oke guys Sampai disini dulu Kalau kalian suka Dengan reaction Aku silahkan kalian Klik button Subscribe Like and share Dan sampai jumpa lagi guys See you Bye 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 Terima kasih.